Intro Berikut adalah serangkaian kegiatan terpilih Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terangkum dalam Kaleidoskop Dinas Kesehatan tahun 2023 Bulan Januari Diawali rapat koordinasi awal tahun 2023 Pelatihan keamanan pangan siap saji secara online atau daring via Zoom Kick off penemuan kasus tuberkulosis dengan screening X-ray mobile Penguatan program nasional TBC HIV bagi seluruh rumah sakit Peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 Rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji dengan rumah sakit rujukan dan puskesmas sekota Tangra Beralih ke bulan Februari Koordinasi lintas sektor atau kemitraan dalam penanggulangan AIDS TBC Malaria atau ATM Workshop pembekalan tim penguji-uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk jenjang keahlian Pemeriksaan screening kesehatan dan faktor resiko PTM Peningkatan kapasitas kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas sekota Tangrang Seminar Gizi Remaza dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-63 dan Hari Ulang Tahun Kota Tangrang ke-30 Visitasi perpanjangan izin operasional rumah sakit Penyeluhan keamanan pangan bagi pelaku industri rumah tangga pangan Workshop bantuan hidup dasar bagi driver ambulan gratis dan 1-1-9 Screening faktor resiko PTM dalam momen pekan raya Kota Tangrang Tangrang bersedekah dalam rangka Kut Kota Tangrang ke-30 Launching inovasi Satria-Santri untuk pesantren sehat Lanjut di bulan Maret, pemicuan STBM bersama puskesmas dan FKTS Kota Tangrang Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan bagi fasilitas kesehatan Pelatihan screening hipotiroid kongenital atau SHK Penghargaan atas penurunan terbaik 3 prevalensi balita stunted tahun 2022 tingkat Provinsi Bandan Peningkatan kompetensi tenaga dokter dalam rangka penerapan ISTC Pemeriksaan sampel pangan beredar terpadu dengan mobile lab cleaning Tinjuan lapangan untuk penerbitan rekom SLHS Dan bulan April Pelatihan teknik pengambilan contoh air untuk pengujian air limbah puskesmas Inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di arena renang Pertemuan dengan para inovator layanan di lingkungan dinas kesehatan Kota Tangrang Bulan Mei, pelayanan imunisasi di posyandu dalam rangka pekan imunisasi dunia Advokasi perilaku hidup bersih sehat bagi guru di sekolah tingkat pendidikan Forum Kota Tangrang Sehat menerima kunjungan dari Forum Kota Ternate Sehat Pelatihan etika medis bagi tenaga kesehatan layanan PDPHIV Pelaksanaan pos gizi cegah stunting serentak, screening anemia, serta pemberian tablet tambah darah atau TTD Bagi bernamaja putri penguatan perda KTR Kota Tangrang Workshop, deteksi dini, dan gangguan kesehatan jiwa di masyarakat Beralih di bulan Juni, refreshing kader posyandu dalam pelaksanaan gerakan cegah stunting Aksi bergizi bumil sehat Persiapan verifikasi kota sehat tingkat nasional Puncak peringatan hari lanjut usia nasional Sosialisasi pentingnya pemeriksaan IVA dan Sadanis Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi di Car Free Day Tugu Adipura Penyeluhan Pasar Sehat Bulan Juli, pengambilan sampel makanan ringan snek yang disediakan oleh catering dari Asrama Haji Pondok Gede Pelayanan kesehatan Jemaah Haji oleh tenaga kesehatan Haji Kloter Pelepasan perwakilan Saka Bakyusada untuk mengikuti kegiatan peran Saka Koordinasi SPDGT, Uskesmas, dan Rumah Sakit Pengawasan Kualitas Air Minum di PDAM Kota Tangrang Dinas Kesehatan, launching program sedekah sampah Dan Agustus Pelatihan logistik TBC bagi tenaga kefarmasian rumah sakit dan puskesmas Pelatihan kegawat daruratan maternal dan neonatal untuk FKTP Kik-off pelaksanaan bias di Kota Tangrang Penanda tanganan MPU Dinkes dengan baznas untuk penanggulangan TBC di Kota Tangrang Kegiatan bimbingan teknis kegiatan upaya bersumber daya masyarakat Pembentukan tim pemantapan ransel TBC Bulan September Kunjungan lapangan verifikasi kebupaten atau kota sehat tahun 2023 Penilaian bomba sekolah sehat atau LSS tingkat Provinsi Banten Sosialisasi aplikasi sehat Indonesia Ku Penilaian sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Award tingkat nasional Peningkatan kebugaran di kecamatan Bulan Oktober Pelatihan entomologi bagi petugas kesehatan puskesmas Kota Tangrang meraih penghargaan juara ketiga kategori kabupaten kota yang menerapkan pangan aman Pelayanan kesehatan pada bencana kebakaran rawa kucing Pelatihan kader kesehatan remaja Workshop penanggulangan TBC di sekolah Bulan November Pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKS atau madrasah Kick off vaksinasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan kota Tangrang Bugar Van Ran sebagai puncak peringatan hari kesehatan nasional ke-59 Binas kesehatan mendapatkan penghargaan sebagai perangkat daerah terinovasi pelayanan kesehatan di Bud Festival Cisadane Penghargaan kota sehat swasti sabawistara dan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM kategori media Dan bulan Desember workshop tata laksana TBC pada anak dan remaja bagi dokter anak se-provinsi Banten Sapa sehat tingkat kota bersama wali kota dan wakil wali kota Tangrang Penghargaan atas komitmen dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan Beresmian RSUD Benda Hadiah terbaik akhir tahun 2023 yaitu diraihnya predikat paripurna untuk Nampuskesmas yang telah melakukan reakreditasi Demikian serangkaian kegiatan Dinas Kesehatan sepanjang tahun 2023 Tangrang, ayo! Dinkes, bugar, bugar, bugar!